Intro Ketika kita melihat langit malam saat cerah, kita akan melihat adanya banyak gemerlap cahaya dari galaksi dan bintang yang jumlahnya mungkin ribuan atau bahkan jutaan Tapi asumsi itu, hanya sebagian kecil saja yang bisa kita lihat Di luar itu, masih terlalu jauh bagi kita untuk bisa melihatnya Alam semesta ini menyimpan begitu banyak misteri, bahkan luas dari alam semesta ini pun menjadi misteri terbesar yang berusaha dipecahkan oleh para astronom Di luar rasa keingin tahuan kita mengenai seberapa luas alam semesta ini Pernahkah terbesit di pikiran kita mengenai berapa jumlah bintang yang ada di alam semesta ini? Zaman dulu mungkin pertanyaan ini akan susah untuk dijawab Namun, berkat kemajuan teknologi, para astronom pun telah menemukan cara untuk memperkirakan jumlah seluruh bintang yang ada di alam semesta ini Nah, kalau berbicara mengenai bintang, tentu erat kaitannya dengan galaksi Galaksi adalah gugusan yang terdiri dari bintang, planet, gas, hingga debu yang tersebar di seluruh alam semesta Galaksi di alam semesta ini juga beraneka ragam bahkan memiliki ukuran serta bentuk yang berbeda Bumi sendiri, tempat kita tinggal saat ini, berada di galaksi Bimasakti Dan Bimasakti adalah tipe galaksi spiral yang memiliki formasi bintang berkerumun membentuk pusaran yang indah Selain galaksi berbentuk spiral, galaksi lainnya juga ada yang berbentuk elips sampai berbentuk tidak beraturan Namun sebelum menghitung jumlah bintang yang tersebar di alam semesta para astronom perlu terlebih dahulu untuk memperkirakan jumlah galaksi yang juga tersebar di seluruh penjuru alam semesta Untuk dapat melakukan itu, para astronom mengambil gambar yang sangat rinci dari bagian-bagian kecil langit dan menghitung semua galaksi yang mereka lihat dalam gambar-gambar itu Setelah menemukan hasilnya, jumlah itu kemudian dikalikan dengan jumlah gambar yang dibutuhkan untuk memotret seluruh langit Dan jawabannya, sementara ini ada sekitar 2 triliun galaksi yang tersebar di seluruh penjuru alam semesta ini Setelah mengetahui itu, barulah kita bisa mulai untuk mengetahui jumlah bintang di alam semesta Namun sayangnya, para astronom tidak tahu persis berapa banyak bintang di tiap 2 triliun galaksi tadi Sebagian besar galaksi yang dihitung memiliki jarak yang sangat jauh dan tidak ada cara untuk mengetahunya dengan tepat Selain itu, seluruh bintang yang tersebar di alam semesta ini juga beragam dan memiliki berbagai ukuran serta warna yang berbeda Seperti contohnya matahari kita Sebuah bintang putih yang berukuran dan bermasa sedang dan juga memancarkan panas yang relatif sedang juga dengan suhu terpanas di intinya mencapai 15 juta derajat celcius Kemudian bintangnya lebih besar, lebih berat, dan lebih panas juga ada dan tersebar di segara penjuru alam semesta ini Nah, singkatnya, dengan mengukur cahaya bintang itu khususnya pada warna dan kecerahannya para astronom dapat memperkirakan berapa banyak bintang yang dimiliki contohnya seperti yang ada di galaksi kita sendiri Dengan metode itu, para astronom mengasumsikan Bima Sakti memiliki sekitar 100 miliar bintang Dengan jumlah itu, kemudian para astronom pun mengalihkan jumlah bintang di galaksi Bima Sakti dengan jumlah galaksi di alam semesta Jawabannya pun sangat mencengangkan Diasumsikan ada sekitar 200 miliar triliun bintang di alam semesta ini atau dengan kata lain, ada sekitar 200 sekstilion bintang Jumlah itu tentu sangat besar dan sulit untuk dibayangkan Tapi jumlah tersebut tentu masih lebih sedikit ya jika dibandingkan dengan mengukur keseluruhan bintang yang sebenarnya ada di alam semesta Perhitungan itu tadi hanyalah berasumsi dari 100 miliar bintang di galaksi Bima Sakti yang harusnya lebih besar lagi dan diasumsikan juga dengan keberadaan 2 triliun galaksi di alam semesta Dengan mengetahui hal ini, saat kalian mungkin sedang gabut, coba pikirkan tentang hal itu Lalu bertanya-tanya tentang apa yang mungkin terjadi di triliunan planet yang mengorbit semua bintang itu Apakah terdapat kehidupan seperti kita? Atau justru memang kita sendirian di alam semesta yang begitu luas ini? Setelah mengetahui semua itu Pernahkah kalian juga penasaran mengenai lebih banyak mana jumlah butiran pasir dan bintang di alam semesta? Jadi, untuk mencoba menghitung jumlah keseluruhan butir pasir di semua pantai yang ada di muka bumi Maka kita harus mengetahui panjang, lebar, dan kedalaman Semua pantai berpasir serta juga harus menentukan garis pantai dunia Tapi sayangnya, tidak ada kesepakatan mengenai panjang garis pantai dunia Karena disebabkan oleh terus berubahnya pantai itu sendiri Namun meskipun begitu, menurut data Yang didasarkan pada Open Strip Map atau proyek pemetaan kolaboratif Yang diikuti oleh sekitar 2 juta orang di seluruh dunia Dari situ, didapat data bahwa panjang garis pantai dunia adalah 1,9 juta kilometer Dan yang berpasir sekitar 300 ribu kilometer Lalu bagaimana dengan volumenya? Menurut beberapa data yang saya dapatkan Bisa dikatakan bahwa hampir semua pantai di dunia ini Memiliki lebar sekitar 50 meter Dengan kedalaman sekitar 25 meter Singkatnya, menurut penelitian yang saya baca Hasilnya ada 375 miliar meter kubik pasir Nah sekarang, untuk mengetahui jumlah butir pasir Maka kita harus tahu berapa butir untuk 1 meter kubiknya Menurut seorang ilmuwan bernama Gary Greenberg Ia mengatakan bahwa setiap butir berukuran sekitar 1 per 10 milimeter Dari sini, didapatlah perkiraan bahwa untuk setiap 1 meter kubik pasir Terdapat sekitar 10 miliar butir pasir Dengan begitu, jumlah butir pasir di muka bumi Adalah sekitar 375 miliar x 10 miliar Hasilnya adalah 3,75 sekstilion butir pasir Dibandingkan dengan jumlah bintang yang mencapai 200 sekstilion tadi Tentu jumlah pasir yang ada di bumi Masih terlalu sedikit untuk dibandingkan dengan jumlah populasi bintang Yang tersebar di seluruh penjuru alam semesta ini Ya, walaupun angka yang dihasilkan tadi sebagian besar adalah asumsi Namun sedikit banyaknya sudah bisa menggambarkan betapa luasnya alam semesta ini Selain itu, semua asumsi itu juga didasarkan dengan perhitungan Serta penelitian yang rumit Bisa saja angka yang dihasilkan tadi adalah salah Dan malah menghasilkan angka yang jauh lebih besar lagi So, kita tunggu saja perhitungan selanjutnya Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi Sekaligus hiburan untuk Anda semua Jangan lupa ke depannya Masih akan ada banyak lagi Pembahasan menarik seputar dunia astronomi Yang akan saya sampaikan Dan tentunya Bakal sayang banget untuk Anda lewatkan So, tetap stay tune terus ya bersama kami Nasi Angkasa Media Astronomi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!